Dan Rasulullah tidak terprovokasi dengan menjadi pemarah yang luar biasa Dan mengatakan, ya malaikat itu mereka yang kurang ajar, habisi saja mereka Tidak Rasulullah justru mengatakan kepada para malaikat dengan satu doa yang sangat populer Allah mahdiqomim fainnahum layaklamun Itulah kondisi yang sekarang ini juga menyelimuti kita semuanya Sehingga dengan demikian diharapkan dengan pendekatan kemanusiaan Tapi sekaligus merujuk kepada Rasulullah yang menjadi arahan dalam seluruh perjalanan waktu kita Seluruh perjalanan perjuangan kita Menghadirkan yang lebih baik bagi da'wah kita, bagi Indonesia kita Sesungguhnya sekali lagi kita mendapatkan sebuah keteladanan yang luar biasa Karena Rasulullah yang memberikan kepada kita sebuah keteladanan bahwa perjuangan itu ternyata ujung akhirnya jelas Ujung akhirnya menjadi bukan nisbi, bukan gaib, bukan serba boleh dinigukan menjadi terkaburkan tata nilainya Ujung akhir dari perjalanan Rasulullah dengan segala lekuk-likunya itu adalah Bukan untuk menjadi pensiun Bukan untuk kemudian menjadi dalam jarak kutip menyerah dan kalah Tapi terus berjuang Dan akhirnya adalah menghadirkan masyarakat yang baru Dengan segala dinamikanya Dan masyarakat itu ternyata adalah masyarakat yang Al-Quran menyebutnya sebagai Kuntum khaira ummatin uhrijan linnah Perang al-tasir mengatakan Allah begitu luar biasa dalamnya Dan memang Allah pastilah maha pintar Memberikan kualifikasi kepada umat yang baik ini adalah bukan umat yang khorojat Bukan umat yang segedar keluar Keluar ke dalam sejarah Keluar dari rumah Keluar dari sekolah Keluar dari pesantren Keluar dari kampus Keluar dari kantor Tidak Tapi dia adalah yang uhrijan Memang Allah memutuskan agar mereka itu dikeluarkan Jadi paksa mereka untuk keluar Untuk kemudian bisa menghadirkan tentang Agama yang baik ini apa sesungguhnya Agama yang unggul ini apa sesungguhnya Dengan segala pemanaan yang umum terhadap Beragama dan berlaku beragamain Uhrijat linnah Dan ketika kemudian dia sudah khorojat karena uhrijat Maka tidak aneh kalau kemudian mereka nanti bisa menghadirkan masyarakat yang baru Yang Al-Quran menyebutnya sebagai Wa ma'artanaga illa rahmatan lil'alamin Saya sering mengatakan bahwa ungkapan rahmatan lil'alamin itu Ada suatu ungkapan yang juga sangat mendalam Di dalam kata-kata rahmatan lil'alamin itu maknanya pastilah umatnya adalah umat yang hebat Bukan umat yang kalah Bagaimana mungkin kita menyebut rahmat kalau kita kalah mulu Bagaimana mungkin kita menyebut rahmat Kalau kita semuanya Ya sakit-sakitan semuanya Semuanya tidak pada pintar Semuanya terbelakang dari sisi budayanya Dari sisi ekonominya Dari sisi sosialnya Dari sisi teknologinya Alih-alih kita bisa menghadirkan rahmatan lil'alamin jangan-jangan kita malah menjadi beban lil'alamin Dan bukan untuk itu Islam ini menghadirkan umatnya Bahkan saya selalu mengingatkan bahkan kita berkeluarga pun sesungguhnya Ya kita semuanya di belakangan menjadi bidikan Karena kita dari lingkungan yang keluarganya putranya banyak Kemudian mereka bertanya Pak Hidayat Emang Pak Hidayat dan kawan-kawan ini gak ikut KB ya Saya bilang ikut Pak Cuma saya ditanya oleh Bu Armin Arioso Salah satu dulu pejabat di Kementerian Sosial Dan petinggi juga di Partai Gerindra Dan beliau salah satu aktivis di kelompok feminis Dan beliau satu pejuang BKKBN Kansan Anda dan Anda gak pada KB ya Pak Hidayat KB Bu Tapi kan KB itu maknanya bukan hanya satu Bukan hanya keluarga berencana Ibu Keluarga besar kan KB juga Bahkan kalau bahasa Jawa Kerap bayan Bayan itu melahirkan Jadi sering melahirkan itu KB juga Nah memang Rasulullah menganjurkan untuk tazawadu tak suruh Tapi tidak titik di tak suruh saja Tak suruh yang bisa dibanggakan oleh Rasulullah dihadapan umat-umat yang lain Karena Rasulullah juga pernah mengingatkan tentang Banyak tetapi tidak berbobot Banyak tetapi tidak bernilai Seperti buih yang mudah diumbang amingkan ke kanan dan ke kiri Yang kalau ditimbang entah berapa gram beratnya Bukan itu yang diharapkan Boleh banyak Tapi banyak yang bisa dibanggakan Dibanggakan karena pasti Mempunyai keunggulan Dan dengan keunggulan itu pasti Kebenar orang akan semakin Tabik salur dengan Al-Islam Dan itulah Masyarakat yang akan menghadirkan Rahmatan lil'alam Dan itulah yang telah dicontoh oleh Rasulullah Dan sekali lagi ketika Mitchell Hunt Penulis buku 100 tokoh yang paling berpengaruh sepanjang Sejarah dunia Dia pernah dikritik sangat keras oleh orang-orang di barat sana Kenapa Anda dalam riset Anda kok justru memunculkan tokoh yang nomor satu Yang paling berpengaruh dan sukses sepanjang sejarah manusia adalah Muhammad Di protes keras Dan dalam mukaddimah edisi kedua dari buku dia Dia mengatakan bahwa Justru ketika kritik itu tersampaikan kepada saya Dan kemudian saya kaji ulang tentang penelitian saya Saya semakin yakin bahwa Muhammad lah Sosok yang paling agung sepanjang sejarah umat manusia Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Kalau Allah barangnya tiga kali bukan karena ada maksud politis tertentu Terakhir Evan Bahfad kalian Mudah-mudahan dengan pendekatan ini Maka ketika kita menyongsong Waltang Durnaf Sumakot Nama Li Godin Godin itu adalah Tahun besok Tahun besok itu ya tinggal beberapa jam lagi Dalam konteks kita sekarang Kita juga menyadari sepenuhnya bahwa Peran-peran ini memang harus disiapkan dengan maksimal Karena dengan sesungguhnya Ya negeri kita ini adalah Negeri kita Kita itu umat Islam di Indonesia bukanlah orang yang Atau bukan kelompok yang ngontrak di Indonesia Negeri kita ini Negeri Indonesia ini adalah negeri sahnya umat Islam Kalau kita sekarang berada di tahun 2013-2014 Maka satu abad yang lalu Dan beragam peristiwa yang mengiringi satu abad yang lalu Kemudian orang belakangan akan menyebutkan Bahwa itulah tonggak hadirnya Kebanggitan nasional Harus selalu diingat dan harus selalu disampaikan Yang seringkali dilupakan oleh umat Islam sendiri Termasuk kalau boleh saya tanya di sini Apakah nama organisasi yang pertama kali berdiri di Indonesia Syarikat Islam Terlalu berapa berdiri Ini kalau benar jawabannya hadiahnya umroh Tapi umroh gaya Pak Hidiyat adalah Karena Pak Hidiyat Terlanjur pernah mukim di Medina Hanya sebentar 13 tahun saja Dan karenanya sangat rindu dengan Mekah dan Medina Inginnya cepat sampai ke Mekah Pak Kalau berangkatnya di Jakarta kelamaan Masih 8 jam, 9 jam Ngurus visa dan lain sebagainya Jadi nanti yang memenangkan hadiah ini Kita berangkatnya dari Jeddah Biar cepat sampai ke Mekah Syarikat Islam salah Apa organisasi yang pertama kali berdiri di Indonesia Apa itu Jam Iyatul Khair Di akhir nanti kapan antum mau ke Jeddah Kabar saya nanti kita berangkat umroh bareng ke Mekah Tapi Jam Iyatul Khair tahun berapa berdirinya Tidak tepat Jadi hadiahnya dicabut lagi 05 masih Tidak 05 Tahun berapa Jam Iyatul Khair berdiri 1.900 1.900 4 tidak tepat Nanti lama-lama untuk urutin deh Atau gini aja deh Karena saya juga masih wakil rakyat sekarang Saya mengatakan kalau rakyatnya lupa ya Diwakili sama wakilnya gitu Untungnya punya wakil yang tidak lupa gitu 1.901 Dan tempatnya disini Kalau ke Tanah Abang Masih ada Jam Iyatul Khair Gedungnya masih ada Kegiatan masih ada Memang kemudian menjadi tidak sebesar yang lain Tetapi Tokoh seperti Kiajir Ahmad Dahlan Kiajir Hasim Asari Kiajir Wahab Hasulullah Yang nanti akan mendirikan Enu dan Muhammadiyah Mereka dahulu sebelumnya adalah anggota dari Jam Iyatul Khair Jadi kalau orang membayangkan bahwa Kebangkitan Indonesia adalah karena Perjuangan berorganisasi Yang memulai sebelum Budi Utomo adalah Jam Iyatul Khair Kalau perjuangan itu dalam rangka untuk menghadirkan Kedaulatan ekonomi Indonesia Ekonomi bangsa dari penjajahan asing Terima kasih